Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Baik Al-Yaqinu la yuzalu bisyak Keyakinan itu tidak akan sirna adanya keraguan-keraguan Bila kemudian kita memiliki keyakinan bahwa solat kita Contoh asar tadi empat Sementara ada orang Ini bukan makmum umpamanya Bilang solat kita kurang dan kita yakin empat Maka keyakinan kita yang dipegang Bila orang itu statusnya makmum Dan meyakini si makmum itu baru tiga Solatnya si imam Yakin betul baru tiga tapi si imam yakin empat Maka makmum Kalau dia ikut salam Batal solatnya Sebab tidak boleh ikut kepada imam Yang nyata-nyata yang nyata-nyata salahnya dalam pandangan makmum Maka si makmum bila imam salam karena yakin empat Si makmum yakin tiga wajiblah nambah satu rokaat lagi Si imam tidak karena imam punya keyakinan empat ketika yakin tapi ketika muncul ragu imam Jangan benar dia banyak nih tiga Begitu Ini beda masalah Begitu Sepertilah Imam yakin tiga Sebaliknya Imam yakin tiga Sementara makmum yakin empat Kan bisa saja terbalik Begitu Jadi imam diri lagi udah empat Karena yakinnya Baru tiga Nah sarung Maka imam wajib diri Kalau enggak diri batal Karena yakin tiga Makmum tambih Kata imam Orang tiga kok di hatinya Jadi dia enggak mau hiraukan dengan tambih itu Dia nambah aja Bagaimana makmum Makmum bila ikut bangun Batal sholatnya Maka makmum opsinya dua Boleh aja mufarokoh Yakni sholat sendiri Salam aja dia tasahud Salam Boleh yang kedua dan itu lebih bagus Tungguin Dia tasahud Biarin imam nambah mau biarin Tasahud doa aja yang panjang Begitu Apakah yang dibulak balik Begitu Ya muqalibal kulub Sahabat kuluban dinik Terus aja nunggu imam salam Itu lebih tinggi Begitu Tapi makmum yang ikut diri bersama imam Yang nyata-nyata salah lima Batal sholatnya Karena enggak boleh ikut imam Yang nyata-nyata Salahnya Kurang lebih Demikian Daripada Salaman habis solat Secara jujur Solat Seperti di awal-awal Kajian Fathul Mu'ayin Bahwa definisi solat adalah Akwalun Wa af'alun Ghaliban Muftatahatun bitakbir Muftatamatun bitaslim Bishara ita Maksusatin Di awal-awal Fathul Mu'ayin Pada alaman tiga itu Dijelaskan Solat definisinya Adalah beberapa ucapan Dan beberapa Perbuatan Yakni Tindakan Gerakan Yang dimulai dengan takbir Dan diakhiri dengan salam Dengan syarat-syarat Yang ditentukan Artinya Dengan salam Solat sudah selesai Dengan mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullah Solat kita sudah Sudah selesai Maka solat sudah selesai Maka Dengan sendirinya Tidak ada hubungan Dengan solat Berbicara selaman Sesudah solat Ini selaman Sesudah solat ini Bukan daripada Unsur Prinsip agama Yang menjadi Keluar dari Islam Orang yang mengerjakannya Yang menjadi jauh dari Islam Orang yang mengerjakannya Dan menjadi terlarang Orang yang tidak mengerjakannya Tapi Selaman sesudah solat ini Seperti Imamun Nawawi Jelaskan di dalam kitabnya Al-Adkar Al-Nawawiyah Bahwa Selaman Ba'anda solat ini Hukumnya boleh saja Begitu Tidak usah Kemudian kita ributkan Ada kok orang Habis salam solat Pegang handphone Tidak pakai ditanya Dalilnya mana itu Habis salam solat Pakai hebang handphone lagi Ada juga Habis salam solat Orang diri dan Dia lari diri Tidak pakai ditanya Tuh lari diri itu Ngapain itu ya Mana celahnya yang nangtung lagi Begitu Pakai lari-lari Tidak pakai ditanya Dalilnya Jadi Tidak pakai ditanya Yang pegang handphone Tidak ditanya Dalilnya mana Jadi Tak mengapa Orang habis salam Solatlah Kita selaman Mulai munculnya Selaman Ba'anda solat ini Sebagaimana Dijelaskan juga Di dalam Fatawa Mansurah Imamun Nawawi Muncul Di abad ke-6 Dan itu Habis asar Dan habis subuh Pertama kali Ada selamanan Habis solat Dan itu Selamanannya Sesudah doa Zikir rame-rame Baru selaman Zikir rame-rame Baru Selaman Korang keliling suka Zikir rame-rame Bukan langsung Habis salam Selaman Begitu Tapi Asal hukum selaman Sunat hukumnya Mintama Mittahiyya Al-Musufaha Di antara Penyempurna Daripada Penghormatan Adalah selaman Jadi asal hukum selaman Adalah sunat Asal hukumnya Jadi Bila mana Muslim bertemu Muslim Maka dia Selaman Sunat Cuman Bagda solat ini Tidak Dinukilkan langsung Bagda Salam solat Tapi bolehlah Orang selaman Orang angkat Handphone aja Boleh Sebaiknya Kalau mau selaman Taraja selesai Zikir Selesai doa Berikan kesempatan Orang Sesudah salam Solat Biar dia Ngadu Amo Allah Dulu Faidha Farogta Fansop Bergegaslah Kita doa Berikan kesempatan Untuk doa Rapih doa Adalah Selaman Padahal tadi Waktu berangkat Ke masjid Ketemu di pintu Gerbang masjid Dia ngobrol Lu dagang hari ini Gimana Lumayan sih Gosip payah juga Gak habis semuanya Tadi gak selaman Ngobrol lula-lula aja Eh pas habis salam Baru selaman Padahal dari ketemu Udah Ada juga Anda kulihal Boleh saja Orang selaman Habis solat Boleh saja Jangan dilarang-larang Seperti kita Teman kita Ngangkat handphone aja Boleh saja Wang solatnya Udah Selesai Begitu Yang lari aja Bis salam Langsung lari Boleh saja Timbang selaman Gak apa-apa Jadi Baru Iya baru Namanya disebut Bid'ah mubahah Boleh Tapi asal hukum selaman Sunat adanya Tapi selaman Gak apa-apa Orang selaman Begitu Ba'dah salam solat Jangan dilarang Sebab itu bukan Juz agama Yang menjadi Usul agama Yang menjadi Bahaya Orang yang mengerjakannya Atau meninggalkannya Muslim Sering terjadi Terjadi keributan Hal-hal yang Non-prinsip Dipertajam Menjadi Prinsip Adanya Bila ada Satu daerah selamanan Ya kita ikut aja Jangan nampil ada orang Ajak selamat Monyong aja Kerjaman Selaman Nanya Enggak apa-apa Begitu Jangan kaku-kaku Amat Jadi Gitu Insyaallah Bagus Muslim Kurang lebih Mengomentari Selaman Seperti itu Tadi kagak nanya Lagi Saya udah Mereka Tau-tau aja Nanya Aduh Ya udah Boleh dah Bikin garuk-garuk Saya aja Waalaikumsalam Apa Gerakan-gerakan Daripada Salat yang Dimakuruhkan Perbuatan Dalam Agama Iya Satu Kita Sila Pergi Sebelum Imamnya Geser Imamnya Kudu Geser dulu Makanya Habis salam Itu Imam muter 90 derajat Jangan Imamnya Masih Duktawar Rukam Habis Subhanallah Subhanallah Masih Begitu Aja Tuh Makmum Yang Sila Makru Apalagi Pergi Sila Aja Makru Namanya Imam Nyiksa Makmum Namanya Imam Nyiksa Makmum Imam Habis Salam Geser Aja Begitu Biasanya Orang Di kampung Itu Allah Mantas Salam Muter Dato Muter 90 derajat Atau 180 derajat Ngadep Makmum Itu Untuk Memberi izin Makmum Mau Pergi Silahkan Jangan Imam Ngikat Makmum Kalau Imam Yang Masih Sahud Akhir Makmum Yang Sila Yang Pergi Makru Kalau Mau Pergi Intip dulu Imam Sudah Geser Belum Maka Imam Geser Itu Memberi Isyarat Anda Mau Pergi Silahkan Anda Mau Zikir Bersama Kami Lebih Baik Itu Begitu Dan Masih Banyak Kelamaan Enggak Dari Pertama Mau Nanya Begitu Bikin Puyang Saya Nanya Begitu Dari Pertamalah Perlu Diketahui Di Dalam Solat Itu Antara Orang Laki Dan Orang Perempuan Ada Titik Perbedaan Di Dalam Solat Jadi Kita Harus Bisa Ajarkan Kepada Anak Kita Yang Cewek Atau Istri Kita Beda Beberapa Hal Di Dalam Solat Setidak Tidaknya Ada Lima Macem Perbedaan Antara Orang Laki Dan Orang Perempuan Di Dalam Solat Ada Lima Macem Titik Perbedaan Antara Solat Solat Orang Laki Dan Solat Orang Perempuan Yang Mana Lima Satu Di kitab Kita Dijelaskan Yusannu Yusannu Lidha Karim An Yujafia Mirfak Baihi An Jambaihi Pertama Orang Laki-Laki Dalam Solat Ketika Berdiri Ketika Ruku Ketika Sujud Sunat Direnggangkan Dua Sikuknya Daripada Dua Lambungnya Kalau Perempuan Tuh Begitu Keteknya Rapet Tangannya Nempel Di ketek Kalau Perempuan Laki Dibuka Keteknya Nggak Nempel Begitu Cara Tangannya Ketika Diri Ketika Ruku Juga Sama Kalau Laki-Laki Tangannya Melar Terbuka Tuh Maren Kita Contohin Begitu Dia Tangannya Kalau Ruku Perempuan Begini Nanti Mungkin Praktek Agar Supaya Lebih Sempurna Tadi Marennya Udah Kita Ajarin Sebetulnya Kudu Renggang Laki-Laki Siku Dengan Dua Lambung Ketika Diri Ketika Ruku Materi Kita Nih Ruku Dan Ketika Sujud Itu Renggang Dari Lambungnya Maknanya Keteknya Dibuka Orang Laki Kalau Diri Kalau Kalau Ruku Kalau Kalau Sujud Dan Kakinya Renggang Sejengkal Renggang Ketika Diri Ketika Ruku Ketika Sujud Laki Kakinya Renggang Nggak Nempel Diri Sejengkal Renggang Sejengkal Laki Ini Laki Ibu-Ibu Boleh Pulang Duluan Ini Ngomongin Laki Begitu Itu Laki Iya Renggang Kakinya Laki-Laki Diri Ruku Sujud Sejengkal Sejengkal Jangan Lebar Lebar Kelewat Lebar Jangan Sejengkal Laki-Laki Begitu Juga Dengkul Renggang Laki-Laki Ketika Ruku Ketika Sujud Tidak Rapet Dengkul Begitu Juga Ketika Duduk Antara Dua Sujud Dan Duduk Tashahud Awal Tashahud Akhir Si Lututnya Nggak Ngaduh Reng Renggang Itu Laki Perempuan Nah Ini Bapak-Bapak Boleh pulang Perempuan Ini Harus Difahami Kalau Dia Harus Rapet Ditempelin Dua Sikunya Dengan Lambungnya Diri Itu Tangannya Begini Dia Nempel Jangan Keteknya Dibuka Rukunya Juga Tangannya Begini Aja Nempel Diketek Sujud Nya Juga Begitu Nggak Boleh Dibuka Nggak Boleh Perempuan Saya Udah Pake Reksona Biar Udah Pake Tetep Ajarannya Kalau Perempuan Disuruh Rapat Disuruh Rapat Rapat Perempuan Diri Kakinya Saat Diri Juga Rapat Rapat Lututnya Juga Dia Rapat Perempuan Sebetulnya Islam Itu Ajarannya Selaras Dengan Tobiat Manusia Orang Laki Kalau Diajarin Oleh Agama Diri Suruh Rapat Kakinya Ngeganjel Kayaknya Jangan Dicatat Itu Begitu Perempuan Kalau Dia Sholatnya Kayak Laki Masuk Angin Jadi Dia Rapat Sampai Dalam Berbusana Ada Pakaian Perempuan Namanya Abaya Orang Kita Sebut Kebaya Karena Orang Indonesia Tuh Enggak Bisa Nyebut Ain Ne'amat Enggak Bisa Nikmat Silahkan Menikmati Nikmat Enggak Bisa Ne'amat Enggak Bisa I'lan Enggak Bisa Iklan Iklan Pengumuman Iklan Itu Basaran I'lan Bahasa Indonesianya Iklan Begitu Begitu Jadi Itu Perempuan Rapat Dirinya Begitu Makanya Ada pakaian Namanya Abaya Kebaya Itu Luka Dipakai Pada Kawinan Kawinan Suruh Lari Gak Bisa Dia Rapat Dia Jadi Emang Begitu Rapat Ini Satu Laki-laki Renggang Perempuan Rapat Dua Wabatnahu Anfakidaihi Firruku'i Wasujudi Laki-laki Sunat Mengangkat Perutnya Dari Dua Pahanya Ketika Ruku Dan Sujud Diangkat Sedangkan Perempuan Dirapatkan Perutnya Dengan Dua Pahanya Yakni Pangkal Pahanya Jadi Inilah Kemudian Tangannya Begini Maka Dengan Sendirinya Lebih Rapat Perempuan Dua Kitab Kita Menyebutkan Disini Karena Berkenaan Dengan Ruku Jadi Dua Saja Di luar Dua Ini Ada Tiga Lagi Perbedaan Laki Dan Perempuan Mana Lanjutannya Orang Laki Membacanya Jahar Jahar Membacanya Jahar Keras Pada Tempat Tempat Jahar Secara Mutlak Apakah Dihadiri Mahram Atau Bukan Maghrib Isa Subuh Kencang Jumat Dan Seperti Yang lalulah Sudah Diterangkan Tempat Tempat Bacaan Jahar Keras Adapun Perempuan Membacanya Pelan Meski Tempat Jahar Bila Di hadapan Laki Laki Bukan Mahram Jadi Walaupun Maghrib Isa Bila Solatnya Di Samping Laki Laki Yang Bukan Keluarganya Maka Bacaannya Tetap Sir Sir Walaupun Tempatnya Itu Keras Jahar Karena Di samping Laki Ada pun Seturuh-turuh Perempuan Sudah Itu urusan Perempuan Begitu Itu Aturannya Kempat Laki-laki Bila Bila mana Ada Kekeliruan Yang Terjadi Pada Solatnya Apakah Empat Rokaat Imamnya Masih diri Padahal Udah Empat Karena Lupa Lupa Terjadi Dalam Solatnya Maka Cara Menegurnya Dengan Membaca Tasbih Subhanallah Dengan Niatan Zikir Atau Zikir Dan Iqlam Ngasih tau Kalau Kalau ada Kekeliruan Tasbih Subhanallah Ini Laki Sedangkan Perempuan Bila Berjamaah Seturuh-turuh Perempuan Atau Dengan Imam Suaminya Bila Terjadi Kelupaan Dalam Solat Si Imam Maka Perempuan Cara Menegurnya Dengan Tasfiq Dengan Menepukkan Bagian Dalam Telapak Tangan Tangan Kanan Ditepukkan Ke bagian Luar Telapak Tangan Tangan Kiri Mana bagian Dalam Luar Punggung Tangan Kiri Jangan Apes Salah Begitu Begini Ini bagian Dalam Telapak Tangan Dipukulkan Pada Bagian Luar Tangan Kiri Ini bagian Dua Begitu Dia Ngingetin Makanya Dalam Berjamaahnya Perempuan Hanya Berjarak Sejengkal Antara Imam Dan Makmum Kalau Orang Laki Imamnya Ada Mikhrobnya Kalau Perempuan Imamnya Tidak Ada Mikhrobnya Imamnya Bersampingan Saya Minta Contoh Lima Orang Dari Lima Orang Dari Lima Orang Enakan Begitu Lima Orang I I Ya Kiblatnya Mana Ya Sono Aja Daya Biar Ngadap Sana Coba Lima Orang Baris Yang Lempeng Baris Duru Baik Majuan yang di tengah, sejengkal aja di ujung jari nah segitu, agar rapetin yang samping-sampingnya tuh imamnya perempuan kayak begitu tuh cara ngimaminnya jangan kayak orang laki gak dapet ganjaran 27 setelah itu perempuan ini namanya cara berjamaah perempuan dengan perempuan coba sedakap tangannya nah, imamnya salah coba tepuk nah ya tau, tepuk lah jangan takut tepuk tangan diri aja takut gitu, gak dihukum begitu tepuk tangannya jadi tau tuh gak usah diangkat tangan kirinya tangan kanannya aja yang diangkat coba tepuk nah, jadi imamnya tuh tau tuh ada tangan gerak tuh tau, coba perempuan kayak laki, mundur yang empat mundur yang empatnya aja imamnya jangan mundur terus itu belum mundur lah nanti terus terus sujudnya biar normal kan terus mundur imamnya salah coba tepuk lah gak tau imamnya begitu gak tau imamnya begitu maka agama tuh maka agama tuh mengajar begitu udah duduk dah begitu kalau pengen dikasih upah sama ibu-ibu kan ngajarin ibu-ibu tuh itu kayak begitu laki-laki subhanallah begitu kalau perempuan tepuk begitu nah kalau perempuannya sholatnya gayanya kayak orang laki nepuk gak tau sampe tepuk pramuka lima kali juga kagak denger juga dia begitu jadi adalah ajaran di agama tuh ditata dan diatur empat perbedaannya kelima berbicara tentang aurat aurat orang laki-laki ketika sholat adalah antara pusar dan lutut seperti pada pelajaran syarat-syarat sholat yang udah kelewat itu begitu sedangkan perempuan seluruh badannya perempuan merdeka seluruh badannya adalah aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan dengan dua telapak tangan ini perbedaan antara imam antara laki dan perempuan dari lima ini saudara yang yang nomor lima yang wajib yakni perbedaan aurat wajib bedanya wajib wajib ada ada pun yang nomor satu nomor dua nomor tiga nomor empat ini cuman hukumnya sunat biar sempurna saja andai ada perempuan solatnya keteknya terbuka kayak lakinya sah saja cuman makeruh gitu andai perempuan rukunya terbuka makeruh sujudnya terbuka makeruh perempuan tangannya terus begini dongkulnya rapat sujudnya rapat kakinya nih tengahnya rapat begitu perempuan andai terbuka hanya makeruh saja ngurangin ganjaran pahala solat akan tetapi solatnya tetap sah solatnya jadi perempuan dan laki pada perbedaan pada aurat hukumnya wajib perbedaan dengan laki di luar aurat nomor 1 2 3 4 adalah sunnah saja jadi perempuan kalau dia tak jadi perempuan tangannya begini Allah jangan makeruh efeknya rukunya perempuan jangan begitu rukunya ini katinya rukunya itu tangannya jangan begitu sujudnya juga begitu perempuan ini tidak terbuka perempuannya rukunya sujudnya tangannya jadi perempuan orang orang laki dibuka jadi ada pusing lewat di orang laki ini beda antara laki dan perempuan singkat singkatnya ada lima perbedaan laki dan perempuan ketika solat dan kitab kita disini karena berkenaan dengan rukunya dua yang disebutkan sunnah bagi laki-laki merenggangkan dua sikuknya jauh dari dua lambungnya dua sunnah laki-laki mengangkat perutnya dijauhkan dari dua pangkal pahanya ketika rukuh dan ketika sujud sedangkan perempuan disini wali ghoirihi selain laki-laki yang ini perempuan dan banci tentu adalah merapatkan ketika rukuh dan sujud sebagiannya dengan sebagian yang lain dua yang lain sudah disebutkan sebelumnya tapi totalnya jumlahnya ada lima perbedaan antara laki dan perempuan ketika sholat dan ini kita harus jelik dan teliti bila kita ngajarin perempuan caranya begini bila kita ngajarin orang laki caranya begini bila majlisnya ada laki ada perempuan maka ajarkan cara laki juga ajarkan cara perempuan juga di dalam aturan-aturan sholat kita saya kira gak usah banyak-banyak malam hari ini selamat